Ukraina mengklaim berhasil menembak jatuh 23 rudal yang diluncurkan Rusia pada selasa dini hari. Peluncuran rudal itu bertempatan dengan perayaan hari kemenangan Rusia dalam Perang Dunia Kedua. Kementerian Pertahanan Ukraina menyebut Rusia meluncurkan 25 rudal termasuk rudal jelajah KH-101. Namun hampir seluruh rudal berhasil ditembak jatuh sebelum mencapai target. Dalam foto yang dirilis di Twitter terlihat rudal jatuh di area pertanian. Sebagian ada yang jatuh di dekat gedung namun tak sampai mengakibatkan kerusakan. Bangkai rudal juga tampak dialiri air diduga untuk memadamkan api saat terbakar. Kepala Administrasi Militer Ukraina Sergei Popko memastikan tidak ada korban jiwa dalam serangan ini. Ada pun serangan terjadi saat Rusia memperingati Victory Day atau hari kemenangan. Dalam perayaan ini militer Rusia melakukan parade di lapangan Perah Bosko. Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyaksikan secara langsung kehebatan militernya. Setelah itu Putin dan para petinggi negara meletakkan bunga di makam prajurit yang gugur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!